hai 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 baik teman-teman kali ini jumpa lagi dengan saya Budi tutorial channel kami akan membagikan tips atau cara atau tutorial Hai menggabungkan dua PDF selama ini tempat-tempat kan agak susah ya di PDF sebenarnya ada fiturnya teman-teman menggabungkan atau men-split caranya begini teman-teman ya teman-teman ke ini dulu Google dulu di sini ada fitur PDF PO ini ada teman-teman ada split ya Nah saya mau yang ini aja gabungkan nah ini teman-teman ya ini ininya nanti kita akan pakai ini jadi teman-teman dengan mudahnya menggabungkan dua PDF daripada copy satu jadi lama teman-teman ya ataupun 345 PDF jadi satu bisa teman-teman menemukan ini berguna buat teman-teman teman-teman ya jadi eh begini teman-teman ya jadi penggunaannya memang spele teman-teman ya tapi ini penting apalagi buat mahasiswa-mahasiswa yang pengen skripsi dengan dengan menggabungkan PDF jadi lebih enak karena ngambil dari postaka-postaka lain Oke sebelum saya contohkan nah mudah-mudahan atau teman memberkenan untuk memberikan satu subscribe untuk saya untuk pekembangan jamin saya Terima kasih contoh ada file contoh misalnya penggabungan sini saya punya punya misalnya ya Hai contoh nih cara lainnya saya misalnya subscribe habis ini ada dua ya teman-teman sek copy dua ya copy dua ya saya copy misalnya disini saya tapi saya masukkan ke PDF pertama saya ke Word dulu Word dulu abis itu kopi ke PDF saya supaya lebih enak kita pakai kontrol alp pasta nah ambil yang informative teks ya teman-teman ya saya sudah ada tutorialnya sendiri kalau temen-temen langsung file HTML aduh berantakan masih ada linknya ya dan file-nya keberat kalau ini teman-teman tinggal atur aja yang akan tinggal atur lebih enak ini lebih enak ya teman-teman ya bisa jadi satu lebih enak lebih saya rapikan dulu teman-teman ya nah saya rapikan dulu nih satu satu file ini saya jadikan PDF dulu ya PDF dulu save PDF PDF 1 misalnya ya teman-teman ya ada yang dua lagi ini kebetulan ada dua pendapatnya dua ini naiknya dan nyalakan jadi saya copy teman-teman ya dari dua pendapat ini saya copy salah saya saya ini saya eh kontrol atas kita ke alformat aja saya HTML teman-teman ya nah ini bisa saya rapikan dulu teman-teman ya tapi kan dulu teman-teman nah ini simpan di PDF PDF contoh teman-teman ya PDF2 misalnya habis kita sudah punya dua ya ada kata-kata YouTube situs berbagi atau disini 08 teman-teman oke caranya teman-teman eh tadi saya ulangi lagi ke Google langsung type aja PDF PDF.io ada merge nah ini tinggal di cabungkan sama dengan ini teman-teman ya saya hapus dulu di sini nah ini pilih file teman-teman nah ini ada saya file PDF1 PDF2 kita coba aku jangan tambahkan bekas bisa tambahkan bekas hai 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 oke bukan dari ini pilih-pilih jangan lupa pakai pakai kontrol ya teman-teman ya kontrol PDF1 PDF2 open nah ada dua ya teman-teman ya nah ini teman-teman bisa gabungkan terus teman-teman unduh coba kita buka ya nah tadi ini 08 nih ini tadi kan datasnya 08 sampai di channel kamu yang ini dari YouTube situs adalah situs yang berbagi Coba kita lihat 08 sampai nah situs yang berbagi mana ya YouTube adalah situs coba teman-teman harus nyari dulu ya karena langsung ini harusnya sih ini sudah terbagi cuman saya disini nyarinya nah ini ya teman-teman yang ternyata di halaman kedua jadi satu kan teman-teman ya jadi caranya begitu teman-teman ya teman-teman cari dulu terus simpan ke PDF 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 1 PDF 2 atau punya data yang lain bagi teman-teman yang sedang menjadakan skripsi ini sangat berguna sekali terus teman-teman ke Google cari PDF Oh ya Mers disatukan ya lalu di Mers lah lalu cari unduh ini diunduh terus ini Mers oke teman-teman ya ini saya sudah punya ini apa 1 2 ini yang sudah di baik teman-teman bagaimana menurut teman-teman mudah-mudahan ini berguna buat teman-teman sampai ketemu lagi di channel berikutnya di tutorial saya berikutnya mudah-mudahan berguna teman-teman mohon di subscribe channel saya kebaikan hati teman-teman mudah-mudahan dibalas oleh yang Terima kasih sampai jumpa lagi selamat menikmati